Jumpa lagi di Fari Advan Tutorial Channel Kali ini saya akan membuat video tutorial Bagaimana cara Memfungsikan tombol-tombol tep mobil Pada mode USB Untuk menghidupkan atau mematikan perangkat Atau tep mobil ini kita cari Gambar yang berlogo lingkaran Dan garis kecil di atas Seperti ini Fungsi tombol ini adalah untuk menghidupkan Dan mematikan perangkat Kita tekan Maka tep mobil ini sudah menyala Untuk Memfungsikan Tep ini pada mode USB Kita langsung saja Masukkan Flash disk Atau Memory Flash disk tempatnya ada pada Lubang ini Ada tulisan USB Kalau memakai memori Ini tempatnya di lubang kecil ini yang bertuliskan TF Sedangkan Ini Logo ini Adalah logo baterai Fungsi dari Tempat ini untuk Mengecas Handphone Kita masukkan Flash disk Atau Memutar musiknya Maka Tab langsung Memutar Memori ini Pada mode USB Logo yang bertanda panah Seperti ini Gunanya untuk Mengganti lagu Naik atau turun Yang sebelah kanan Maka Lagunya akan berganti Naik Empat Ini lagu Track yang kelima Track yang keenam Artinya Logo ini Untuk memutar lagu Ke track Yang semakin Naik Kalau logo yang sebelah kiri Tanda panas Seperti ini Maka Lagu akan Mundur Tracknya akan mundur Coba kita tekan Sekarang track 5 Kita tekan lagi Track 4 Jadi sebelah kiri Tracknya akan semakin Mundur Sebelah kanan Track semakin naik Fungsi mute Untuk Mematikan suara Sementara Kita tekan lagi Maka suara akan kembali Pada mode USB Tombol ini Tidak berfungsi Yang berfungsi Adalah tombol Tombol yang berlogo panas Seperti ini Untuk menaikkan track Dan menurunkan track Lagu Dan tombol ini Untuk Mempause Atau tombol pause Maka lagu akan berhenti Pada track itu Pada track itu Tombol yang berlogo In Atau intro Maka Apabila kita tekan Maka lagu Akan berputar Sebentar saja Kemudian akan berganti Ke track berikutnya Seperti ini Hanya berputar Sebentar Kemudian berganti Ke track berikutnya Dia tidak memutar Seluruh lagu Dan disini Ditulis Tertulis Ada tulisan intro Kita offkan Intronya Tombol RPT Atau repeat Adalah untuk Mengulang lagu Tombol RDM Fungsinya untuk Mengacak Lagu Artinya Tab ini akan Memutar lagu Secara acak Tidak lagi Sesuai dengan Urutan track Yang tersimpan Di dalam Flash disk Atau Memori ini Tapi dia Memutar Dengan acak Tombol Minus Sepuluh Ini akan Memutar lagu Mundur Sepuluh track Kebelakang Seperti ini Dia akan Mundur Sepuluh track Kebelakang Coba kita Tekan lagi Ini track Seratus Tujuh puluh Kalau kita Tekan mundur Sepuluh track Tracknya Seratus Enam Polo Kalau Logo Logo Plus Sepuluh Ini Maka track Nya akan Bertambah Sepuluh Coba kita Tekan Track 170 Dia bertambah Naik Sepuluh track Ini adalah tombol Volume Yang bulat ini Ini adalah tombol Volume Gunanya untuk Menaikan Volume Dan menurunkan Volume Untuk menaikan Kita putar Searah jarum jam Dan untuk Menurunkan Kita putar Berlawanan Arah jarum jam Fungsi lain Daripada Tombol Volume Apabila Kita tekan Sekali Dua kali Dia akan Dapat Mengatur Bass Treble Balance Feder Load Dan Equalizer Contohnya Kita akan Mengatur Balance Kita tekan Tulisan Mengatur Bass Kita cari Tulisan Bass Kita tekan Tombol Ini Seperti Ini Tulisan Bass Maka Kita dapat Mengaturnya Ke kanan Atau Searah Jarum jam Maka Bass Semakin Kencang Ke kiri Berlawanan Arah jarum jam Bass Semakin Kecil Seperti Ini Bass Semakin Besar Bass Semakin Kecil Kita putar Berlawanan Arah jarum jam Searah jarum jam Semakin Besar Bass Posisi Netral Pada Posisi 0 Mengatur Treble Atau Ketajaman Atau Ya Ketajaman Suara Atau Treblenya Kita cari Treble Kita tekan Disini Cari Posisi Treble Seperti Ini Bass Treble Kita putar Searah Jarum jam Treblenya Semakin Terdengar Jelas Coba Saya Naikkan Sedikit Polumenya Untuk Melihat Terdengar 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 Berlawanan Arah jam Berlawanan Arah jam Treble Semakin Kecil Searah jam Treble Semakin Besar Kita tunggu Tunggu Sebentar Agar Lebih Jelas Kita atur Treble Suara Treble Semakin Jelas Bila kita Putar Kesebelah Kiri Suara Treble Kurang Jelas Kita putar Lagi Sebelah Karang Suara Treble Semakin Jelas Kemudian Fungsi Balance L R Kiri Kanan Artinya Mengatur Yang Hidup itu Speker Kiri Atau Speker Kanan Kalau Di R Berarti Yang Hidup Speker Kanan Kalau Di Left Yang Hidup Speker Kiri Kalau Di Posisi Balance Nol Artinya Dua Dua Speker Kiri Dan Kanan Hidup Kemudian Feder Fungsi Feder Kita dapat Atur Sesuai Dengan Keinginan Kita Kalau Kita putar Berlawanan Arah Jarum Arah Jarum Jump Speker Kiri Yang Berubah Suaranya Kalau Searah Jarum Jump Maka Speed Terkanan Yang Menyala Kemudian Kita atur Dulu Pedernya Sebel Pada Posisi Netral Nol Kita atur Posisi Load Apabila Load Off Maka Suaranya Seperti Ini Dan Bila Kita Atur Load Pada Posisi On Maka Suara Seperti Ini Artinya Pada Posisi Load On Suara Semakin Kuat Dan Bass Semakin Terdengar Lebih Baik Lebih Kuat Kemudian Ada Fungsi Equalizer Mengatur Lagu Sesuai Dengan Lagu Atau Selera Kita Mengatur Suara Sesuai Dengan Selera Kita Ini Adalah Equalizer Demikian Pengenalan Fungsi Fungsi Tombol Tab Mobil Pada Mode USB Dan Pada Mode USB Ini Tombol Tombol Ini Fungsinya Juga Sama Pada Apabila Kita Memutar CD Atau DVD Demikian Tutorial Saya Kali Ini Kiranya Dapat Membantu Teman Teman Yang Ingin Belajar Audio Mobil Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Kami Jumpa Lagi Di Tutorial Kami Yang Berikutnya Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih.